mulut bukan menggunakan tulisannya menggunakan mulut apakah dari perkataan mulut mungkin oke mungkin banyak muslim juga ya saya udah tahu ya apakah dengan perkataan mulut itu contoh gini saya nyuruh kamu ke pasar beli barang apakah barang itu kamu inget terus kan nggak mungkin ada yang lupa satu-satu kan Nah apakah kamu yakin ibu rasmi kak olan kak olan di Indonesia banyak nggak sekolah Tafid mereka bisa kok ingat 37 resmi tolong dulu resmi kau jelaskan resmi kalau eh kakak contoh gini ya sesuatu yang bullshit atau bullshit yang omong kosong contoh gini ya karena kan gini orang yang kamu 30 yang jalan-jalan tadi itu dia kan belajar dulu pernah nggak kalau kak olan dengar maka olan pernah nggak dengar gini paling bullshit perkataan tuh bisa dikatakan tidak ada orang yang akan sanggup menjalani hukum Taurat kami adalah penjalan hukum Taurat enggak usah dulu lari kemana-mana jauh kemana-mana eh kemana-mana dulu paling ini bohong jawab dulu ketinggian-ketinggian sedikit oke saya tengahin setengahin enggak kewulan masuk dikit-kawulan soalan deh dikit aja ini takutnya saya lupa bun takutnya saya lupa hera-bunda vera dulu ngomong ya oke masuk cuma mau mencontohkan aja ya begini Bunda atau Allah punya anak kan ya punya anaknya gimana kita pas anak kewulan masuk sekolah TK masuk sekolah TK belum bisa apa-apa kan tuh anak kan enggak tahu apa-apa kan betul nah terus buru-burunya kasih anak itu eh sedikit ilmu maksudnya ajaran begini anak-anak kita hari ini belajar ABC tapi anak-anak kita nggak tahu nih gimana tulisan ABC cuma di diucapkan didiktekan jadi bahasanya itu dikte ABC dan anak itu menghapal ABC itu baru apa yang disampaikan gurunya hanya berupa hapala nanti baru belajar lagi apa sih ABC itu guru dijelaskan sama gurunya begini anak-anak tulisannya nah itu jadi pertama wayu itu disampaikan jibil hanya ucapan kepada Nabi Muhammad umat seperti yang Bunda narasikan tadi begitu silahkan saya jawab ya Kaulan orang buta bisa nggak membaca ya orang buta memang tidak bisa membaca tapi kan dia belajar gitu loh sedangkan Nabi mu itu kan tidak belajar dulu dia kan tiba-tiba langsung dapat muzizat kamu bilang seperti itu kan tiba-tiba dan bacalah dengar dulu tiba-tiba dia dapat muzizat tidak tanggungkan oleh Tuhan Kaulan boleh nggak kuajarin dulu misalnya kenapa dikatakan Nabi itu buka buta huruf mau kajarin gini Kaulan ada satu hadis Nabi itu ngomong gini suatu saat orang apa namanya tuh orang yang mengikuti dajjal itu dalam hadis orang yang mengikuti dajjal dijidatnya tertulis kata-kata kafa dan ra kalau bahasa kita dieja dengan huruf ABCD sekarang gini kenapa Nabi bisa tahu kafa dan ra seandainya Nabi tidak bisa baca untuk menunjukkan Kaulan bahwa maksud tidak baca disitu itu bukan makna yang sebenarnya Nabi nggak bisa contohin semua orang bisa ngomong Kaulan juga bisa ngomong udah saya juga bisa semua orang punya akal dia pasti punya perusahaan sama-sama berbahasa Kaulan kan tapi kalau Kaulan bisa mengeja contoh Kaulan ngomong rumah Kaulan tahu RU MAH apakah itu menunjukkan tidak bisa baca menunjukkan gini disebutkan dalam kitab tafsir tahu nggak apa kata-kata buta huruf itu atau al-Ummi itu itu adalah menjadi naktiden nah itu tinggi aku bahas arti naktiden itu apa lawan yang spesifik daripada kata-kata membaca kitab terdahulu artinya apa adanya Al-Quran bukan karena Nabi membaca kitab yang terdahulu maka dikatakan apa Nabi buta huruf kepada kitab yang terdahulu sehingga ilmu Al-Quran ini datang untuk memberitahukan kejadian yang udah diselewengkan di masa dahulu apa kata Allah dalam Al-Quran apa kata Allah apakah kamu akan mengatakan Abraham Ismail Ishaq dan Yaqub dan keturunan-keturunannya setelah itu sampai ke Isa sampai ke Musa kamu akan mengatakan dia juga ikut menyembah manusia kata Allah pul katakan kepada mereka antum a'lamu amillah apakah ada yang mengetahui kejadian terdahulu selain aku untuk menunjukkan apa nggak nyambung kamu untuk menunjukkan apa saya lebih masuk saya lebih masuk perkataan Buna Fera tadi loh ketimbangkan kamu kamu nggak nyambung lebih nyambung nggak lebih baik Bunda Fera menyatakan coba dulu Bunda Fera di Abraham menyembah berhala kamu nggak nyambung saya lebih kurang dulu saya lebih fokus tadi itu Pakatnya Buna Fera itu tidak pernah menyembah Buna Fera itu saya nggak nyambung kamu nggak nyambung kamu kayak gini Kakak Oland tahu lot di dalam kitab penjadian tahu lot saya berkatapun tadi buka sama kamu dengan kedua anaknya tahu berkatapun tadi buka sama kamu ya saya ngomong tadi buka sama kamu kalau yang tahu lot lot ngomong tadi buka sama kamu berjinah dengan kedua anaknya itu yang dikatakan sama kamu berjanjian lama yang ngomong bukan sama yang dibela oleh Al-Quran kamu saya berbicara bukan sama kamu oke setengahin lagi setengahin suara saya gitu loh setengahin setengahin ini kok kayak bencong kamu saya paham saya paham maksudnya kewulan gimana maksudnya kewulan ini konteksnya adalah Nabi Muhammad itu buta huruf itu nggak bisa membaca kan gitu ya ya Bunda Fera kan bilang tadi anak TK anak TK itu diajar gini-gini itu masuk akal ya itu masuk akal saya terima dengan logika tapi perkataan sedaman tadi ini nggak masuk akal bisa ya karena karena beda frekuensi beda frekuensi karena karena keolah belum memahami dalam Islam itu bahasanya udah bahasa Islam namanya kalau bunda kan cuma benar-benar lakukan secara apa umum aja tadi baru gitu lanjut ya itu masuk akal bisa diterima dengan logika ya tapi kalau sedaman ini nggak bisa diterima dengan logika gitu lari kemana-mana 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 nggak nyambung kau ya udah aku akan nanya balik atau jawab aja deh saya nggak pertanyaan sama kamu kamu nggak penting bagi saya saya nggak pertanyaan sama kamu oke ini kan konteksnya kewulan kan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf nggak bisa membaca kan gitu ya iya iya betul jadi seakan-akan bahwa Nabi Muhammad itu menerima kitab dan kitab itu bisa dipahami atau bisa disampaikan karena Nabi Muhammad nggak bisa membaca kan disitu konteksnya iya kan iya betul tapi dikatakan muda vera tadi itu contoh seperti anak teka kan nah anak teka eh dia tidak bisa ini mulai nyambung ini mulai nyambung kawan ya tunggu kan tunggu dulu yang dikatakan tunggu saya turun dulu serba peringatan bentar oke turun dulu nggak turun dulu nah ini mulai nyambung ini maksudnya gini loh jadi maksudnya kewulan itu dimana bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf dan kewulan menganggap bahwa proses pewahiyuan Al-Quran itu adalah langsung kitab sedangkan Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabatnya sedangkan di sisi lain Nabi Muhammad tidak bisa membaca nah kan gitu makanya saya ambil contoh saya ambil contoh nih saya ambil contoh bagaimana caranya orang buta yang tidak bisa melihat bisa membaca ya itu karena dia punya akal dan nggak bodoh gitu loh jadi dia bisa menangkap apapun yang dikatakan oleh orang lain Kak Olan turun dulu lagi Kak Olan turun dulu lagi warna ulang ada pemberitahuan lagi nah itu yang saya maksud yang saya maksud adalah bagaimana caranya Nabi Muhammad bisa menyampaikan kepada sahabatnya sedangkan di sisi lain Nabi Muhammad buta huruf bukan penyampaian melalui langsung buku bukan Nabi Muhammad membaca Al-Quran langsung disampaikan no bukan itu bukan begitu ya ini udah aku yang ke-25 ya gini Kak Olan gini saya kasih ilustrasi aja ya saya kasih ilustrasi aja saya kasih ilustrasi contoh saya kasih contoh ya contoh gini Kak Olan saya 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 memberikan informasi penyampaian jadi Wahyu ini berupa penyampaian sama seperti apa yang dibilang tadi Daman rasmi kamu jangan biar aja rasmi ngomong dulu rasmi iya 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 bu rasmi dengar suara saya kan dengar dengar oke bu rasmi dengar perkataan saya di dalam tanah dan Al-Quran apa yang saya ucapkan di dalam tanah dan Al-Quran oke anggap bu rasmi ini tidak bisa membaca tidak tahu membaca dan tidak bisa membaca bu rasmi buta huruf saya mengatakan sama bu rasmi itu ya anggap saya mengatakan sama bu rasmi di dalam tanah dan Al-Quran coba ulangi bu rasmi ikro ikro artinya bacalah pahamilah ulangi itu maknanya masalahnya aku bisa masalahnya aku bisa baca ini kan tidak ada tulisan yang saya perlihatkan bu rasmi mau baca apa kalau tidak ada tulisan yang saya perlihatkan harusnya jangan ikro harusnya hafal gitu ya itu lebih tepatnya hafallah harusnya Allahmu berkata begitu kepada Muhammad hafallah karena kan nggak bisa baca nggak bisa nulis harusnya ngomongnya hafal jangan baca bu rasmi ikro itu bukan maknanya hanya bacalah tapi maknanya banyak tapi konteks disini adalah bacalah bukan membaca bedakan bacalah dengan membaca faham bu rasmi membaca dengan bacalah beda nggak apa hahaha hahaha hah faham maksud saya di dalam tanah dan Al-Quran iya tapi ada benerin juga sih iya memang bener sejak kapan saya salah kaolan hahaha Ini saya pelan-pelan Supaya Kak Olan sama Bu Rasmi Itu faham Maksud saya dengan bahasa yang sangat sederhana Coba kita contoh sama Kak Olan Ini anggap Kak Olan Tidak Tidak faham huruf Tidak mampu membaca Dan tidak tahu apa-apa tentang masalah huruf Coba kita ilustrasikan Di dalam tanah dan Al-Quran Tunggu-tunggu mencerbang Rasmi Kalau begitu inspirasi Lebih tepatnya simak Simak dengan pahami sawan tidak kira-kira Tunggu-tunggu Rasmi Tapi ini sudah benar juga loh Rasmi Gimana Kak Lanjut Kak Lanjut Aku mau keliling Ya oke Udah paham Udah paham Udah masuk ya Olan ya Ya tunggu Kalau konsepnya kayak gitu kan Dia kan anak TK Yang Angkatlah orang labil dulu ya Orang labil Terus Masuk juga Rasmi Memang masuk Kak Untuk bahasa sekarangnya itu Bukan bahasa agama itu Dikte Nah gimana guru-guru mendikte anak-anaknya Memberi satu aja Terima kasih banyak Nah itu Olan Jadi mendikte Jadi saat itu Bahasa sekarangnya itu Bisa Fera Dikte Gak bisa Sama aja Enggak bentar Bentar Nanti ya Enggak terakhir Kalian sendiri yang menjelekkan Muhammad Nanti mendikte itu Mencatat lo Fera Gak bisa Menulis Harusnya apa yang ku bilang tadi Simak Itu yang lebih tepat Oke Bu Rasmi Bu Rasmi Bu Rasmi Yo 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 Makna dari ikroh itu Bukan hanya bacalah Tapi ada makna lain dari bacalah Yaitu Fahamilah Atau ucapkanlah Faham Bu Rasmi Ini kan diskusi Bu Rasmi Dialog Dimana Saya Cuman harus Itu lebih Yang aku bilang tadi Tapi yang aku bilang tadi Lebih tepatnya Simak Jadi kalau udah disimak Kalau udah Kalau udah disimak Bisa Maju Maju lagi Diskusinya Kak Olan Diskusinya Maju lagi Diskusinya Maju lagi Maju lagi Saya rasa tadi itu Sangat gampang Bahkan anak SMA pun Juga paham Tadi Dimana Nabi Muhammad Ketika mendapatkan Wahyu Ya kan Malaikat Yibril Memerintahkan Kepada Nabi Muhammad Bukan membaca Bukan membaca Bacalah Apa yang saya katakan Apa yang saya katakan Bu Rasmi Memang katakan tadi Di dalam Taras dan Bukan Bisa Agak lain Agak lain Tidak ini Suatu bentuk Suatu bentuk Ada aksi dan reaksi Kalau Kak Olan Yang penting Yang penting kuncinya Kita lakukan hal Seperti itu Sebenarnya ya Pertanyaan yang ditanyakan Olan Itu tadi Sebenarnya Bisa 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 menampal Bukan menampal Menampal ya Apa yang dia bilang Bahwa Al-Quran Atau kitab terakhir Itu mencontek Dari kitab-kitab Sebelumnya Gitu Jadi gini ya Bunda benarasi sedikit ya Boleh ya Jadi umi itu Tidak berarti bodoh Jadi sehingga Memaknai umi itu Sebagai buta huruf Tidak akan Merendahkan Kemuliaan Rasulullah Salah satu Sifat Rasul Adalah Cerdas Atau fatonah Ya Jadi Nabi Muhammad Terolah Umi bisa jadi Allah yang mengaturnya Agar Al-Quran Yang dibawa Itu dibawanya Diwayukan kepada Nabi Muhammad Tidak menimbulkan Keraguan Sebagai Siruan Kitab-kitab Sebelumnya Itu ya Kalau dengar ya Tolong dibawa Ya Tadi kan Udah ku sampaikan gitu Malam bang Malam Ya malam Malam Bahkan Nabi Muhammad Al-Quran itu Mencontek kitab lain Ya kan Nah Dengan konteks yang berbeda Terus dibawakan Nabi Muhammad Buta huruf Ini dua konteks yang berbeda Dimana Al-Quran Adalah Wahyu dari Allah Yang dicontek dari Kitab lain Dan Nabi Muhammad Adalah Sang penerima firman Yang menyampaikan Kepada sahabatnya Dimana Nabi Muhammad Ini adalah Butaur Dengan dua konteks Yang berbeda Dua konteks Yang berbeda Dua pertanyaan Yang berbeda Dan dua jawaban Yang berbeda Beda jawabannya Karena Al-Quran ini Yang ditiru Itu berbeda Dengan Sang penerima firman Nabi Muhammad Dengan konteks Adalah ummi Itu Kaulan Naik lagi Kaulan Itu Beda konteksnya Konteksnya beda Disini kawan Itu Makanya harus dipisah Itu Harus dipisah Mesti dipisahkan Nah Kalau Al-Quran Mencontek Ya kan Al-Quran Mencontek Dengan kitab lain Kira-kira Ayat yang mana Di Al-Quran Itu dicontek Dengan kitab lain Kita kasih contoh Nah kan gitu Jadi Mesti Harus ada Sample nya Harus ada Sample Itu Kayak contoh nih Naik dua langsung Tiga Kalau perlu Sama resta Yang penting Ganti-gantian Bagaimana Udah Kunci Udah Gimana Lanjut Kaulan Lanjut lagi Kaulan Lanjut Ya Anggaplah Tadi Terus itu Benar Terus gini Dimana Kau yakin Bahwa Allahmu itu Ya Ya Tunggu dulu Gimana Kau yakin Bahwa Allahmu itu Yang menciptakan Dunia ini Ya Dan dimana Kau yakin Sedangkan Gini Sedangkan Rasulmu Tidak 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 Pernah Melihat Allahmu Kan Nah Bagaimana Konsep Ketuhananmu Itu Coba kau Jelaskan Sama kami Oke Oke Pertama Saya Akan Menjelaskan Kak Olet Berdasarkan Logika Dulu Atau Rasional Ya Rasional Sepakat Tidak Kak Ulan Kalau Bumi Ini Sebelumnya Tidak Ada Ya Pada Awal Awalnya Iya Pada Awalnya Betul Pada Awalnya Itu kan Allah Menciptakan Langit Gitu Loh Iya Bumi Pokoknya Bumi Dan Langit Apakah Sebelumnya Ini Ada Ya Belum Belum Sepakat Tidak Ka Olan Sesuatu Yang Tidak Ada Sebelumnya Dan Akhirnya Ada Karena Ada Yang Mengadakan Rasmi Kok Sepakat Enggak Coba Tanya Dulu Bu Rasmi Ya Sepakat Oke Sepakat Nah Yang Mengadakan Siapa Kira-kira Bu Rasmi Mengadakan Apa Yang Mengadakan Atau Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Ini Siapa Jangan Bilang Tuhan Yesus Itu Lari Keiman Ini Kita Berbicara Secara Umum Dulu Pada Umumnya Pada Umumnya Langit Dan Bumi Allah Ya Kalau Bu Rasmi Bilang Allah Berarti Tuhannya Umat Muslim Bilang Aja Tuhan Berasmi Tuhan 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 Yang Menciptakan Gitu Karena Kalau Bu Rasmi Bilang Allah Yang Menciptakan Berarti Yang Dikejakan Satu Allah Yang Segambar Dan Serupa Dengan Manusia Itu 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 Lari Lari Keiman Bu Rasmi Itu Lari Keiman Lari Keiman Itu Ini Berbicara Secara Umum Jangan Dulu Lari Ke Kitab Saya Dari Tadi Saya Belum Baca Dalil Karena Yang Karena Yang Menciptakan Lagit Dan Bumi Itu Yang Tertulis Hanya Di Alkitab Tidak Ada Di Sejarah Ataupun Di Biologi Tidak Ada Kalau Di Dalam Al-Quran Ada Tidak Kira Kira Bu Rasmi Tidak Tau Karena Itu Al-Quran Buka Tidak Membaca Itu Ada Kalau Di Dalam Al-Quran Ada Jadi Kalau Bu Rasmi Klaim Sepihak Itu Kurang Tepat Kenapa Karena Bukan Hanya Di Al-Quran Bukan Hanya Di Bible Saja Yang Menyatakan Bahwa Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Di Al-Quran Pun Juga Ada Dan Saya Yakin Di Kitab Kitab Lain Pun Juga Ada Bu Rasmi Masing-masing Kitab Suci Mengklaim Bahwa Tuhannya Menciptakan Langit Dan Bumi Jadi Kalau Bu Rasmi Langsung Mengarah Ke Bible Itu Namanya Klaim Sepihak Tapi Poinnya Disitu Adalah Bukan Poinnya Bible Saya Tertulis Nah Orang Hindu Juga Ngomong Gitu Di Weda Saya Juga Tertulis Eh Yang Mana Benar Itu Faham Bu Rasmi Maksud Saya Tapi Yang Kita Bahas Sekarang Adalah Ini Secara Umum Secara Umum Anggaplah Anggaplah Tuhannya Resta Sama Dengan Tuhan Saya Tuhannya Bu Rasmi Tuhannya Keolan Tuhan Kita Sama Tetapi Apa Apa Yang Menjadi Perbedaan Sehingga Pemahaman Kita Bisa Berbeda Beda Bu Rasmi Faham Sampai Disini Ya Ah Resta Faham Maksud Saya Siap Bang Siap Siap Kak Olan Gimana Faham Sampai Disini Ya Paham Mantap Ini Baru Enak Ini Saya Menjelaskan Seperti Ini Teman Teman Ini Kakiku Sudah Di Atas Kepalaku Di Bawa Kakiku Di Atas Kenapa Bisa Begitu Ya Ini Tadi Kan Saya Sudah Berganti Gaya Ini Terima Kasih Kak Bibi Rasmi Oh Rasmi Rasmi Terima Kasih Bang Rasmi Yo Tapi Aku Mau Bertanya Boleh Enggak Boleh Boleh Bukan Langit Dan Bumi Allah Tetapi Kenapa Bayar Pajak Bumi Dan Bangunan Ke Pemerintah Nah Ini Itu Yang Bertanya Yang Baik Baik Itu Di luar Konsep Rasmi Jangan Itu Dulu Itu Yang Kuceritakan Itu Di luar Konsep Loh Yang Yang Nyambung Nyambung Nah Kalau Begitu Kembali Lagi Ke Saya Kembali Lagi Ke Saya Kembali Ke Saya Yang Sempat Terpotong Tadi Menurut Bu Rasmi Bu Rasmi Ini kita Berbicara secara umum Tadi kan kita sudah sepakat Iya Kan gitu ya Karena Tolak ukur kebenaran Itu Kita lihat Pasti Tolak ukur kebenaran Itu kan pasti ada Parameternya Kan gitu ya Nah Kita lihat ini Firman Tuhan Kitab suci Adalah Firman Tuhan Sepakat Bu Rasmi Iya Sepakat Oke Kak Olan Sepakat Bagaimana deh Rista Sepakat Izin Sebenarnya Olan Aja deh Olan Enak Dia Ini Karena Iya Olan Berbicara Bu Rasmi Yang Buka mic Gitu Maksudnya Bun Dia Akademis Orangnya Kuliahan Lulus Jadi Bisa Diajak Bicara Secara Idukasi Dan Akademis Iya Nah Yang saya Khawatirkan Ketika Di tengah Perdiskusian Bu Rasmi Langsung Open mic Itu Masalahnya Dari Tadi Gitu Yang Dulu Nyimak Kak Olan Kak Olan Sepakat Tidak Kalau Kitab suci Adalah Firman Tuhan Kak Olan Sepakat Oke Kak Olan Saya mau Nanya Kak Olan Firman Tuhan Bisa Direvisi Nggak Atau Bisa Dirubah Nggak Secara Garis Ya Tidak Bisa Gitu Tidak Bisa Betul Kalau Firman Tuhan Itu Tidak Bisa Dirubah Atau Direvisi Terjemahan Bisa Nggak Direvisi Kalau Terjemahan Bisa Bisa Bibelnya Kak Olan Terjemahan Atau Bukan Ya Terjemahan 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 Kak Olan Bisa Nggak Direvisi Bisa Bisa Kitab Suci Terjemahan Atau Firman Tuhan Firman Tuhan Firman Tuhan Terjemahan Bisa Nggak Direvisi Kolan Bisa Bisa Kalau Firman Tuhan Bisa Nggak Direvisi Atau Diubah Tidak Bisa Tidak Bisa Kalau Terjemahan Bisa Dirubah Bibelnya Kak Olan Terjemahan Atau Kitab Suci Atau Firman Tuhan Terjemahan Dan Firman Tuhan Terjemahan Dan Firman Tuhan Firman Tuhan Kan Nggak Bisa Direvisi Kak Olan Maksudnya Oke Kita Ulang Kita Ulang Ini Permainan Kata-kata Aja Firman Tuhan Menurut Kak Olan Bisa Nggak Direvisi Tidak Bisa Tidak Bisa Cakep Terjemahan Bisa Nggak Direvisi Bisa Bisa Apakah Terjemahan Itu adalah Kitab Suci Apakah Terjemahan Itu adalah Kitab Suci Apakah Terjemahan Itu adalah Kitab Suci Menurut Kak Olan Apakah Terjemahan Itu adalah Kitab Suci Terjemahan Alah Kitab Suci Kan Tidak Bisa Direvisi Tadi Kan Kak Olan Bilang Firman Tuhan Adalah Kitab Suci Dan Firman Tuhan Nggak Bisa Direvisi Terjemahan Bisa Direvisi Bisa Yang Namanya Sesuatu Yang Bisa Direvisi Bukan Kitab Suci Nah Sekarang Saya Tanya Sama Kak Olan Apakah Bibelnya Kak Olan Terjemahan 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 Sesuatu Yang bisa direvisi Apakah Bukan Kitab Suci Ya Tidak Tidak Bibelnya Kak Olan Apakah Terjemahan Terjemahan Apakah Bibelnya Kak Olan Terjemahan Itu bisa Dikatakan Kitab Suci Tidak Tidak Eh Iya Juga Ya Iya Iya Hidah Pakai akal Pakai akal Mudah Mudah Kasih Apos Dulu Coba Kak Olan Simak Baik Rasmi Gimana Menurut Ini Saya Jujur Ini Saya Jujur Ini Saya Jujur Ini Jujur Bukan Mengada Atau Atau Bu Rasmi Mungkin Bisa Ini Kita Berbicara Sesuai Dengan Fakta Konteks Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Saat Ini Bahwa Yang Namanya Firman Tuhan Atau Kitab Suci Fix Absolut Tidak Bisa Dirubah Oleh Siapapun Itu Absolut Sudah Fix Itu Rasmi Tidak Kamu Jawab Dulu Rasmi Jangan Tinggalkan Aku Dulu Coba Rasmi Disini Disini Kita Diskusi Enak Gak Ada Yang Hujat Hujatan Edukasi Coba Perkataan Tadi Itu Oke Kita Ulang Bu Rasmi Bu Rasmi Sepakat Tidak Kalau Firman Tuhan Itu Adalah Kitab Suci Kitab Suci Itu Isi Firman Tuhan Betul Oke Kitab Suci Adalah Firman Tuhan Apakah Firman Tuhan Bisa Direvisi Tuhan Berisi 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 Firman Bukan Berisi Revisi Revisi Yang saya Maksud Revisi Revisi Berisi Eh Bukan Itu Yang saya Tanyakan Apakah Apakah Kitab Suci Bisa Direvisi Atau Diubah Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Oke Berarti Firman Tuhan Itu Tidak Bisa Diubah Kan Gitu Berasminya Kalau Terjemahan Bisa Nggak Diubah Berasmin Terjemahan Bisa Diubah Ya Tanpa Tidak Boleh Lari Dari Artis Sebenarnya Tidak Boleh Lari Dari Artis Sebenarnya Sepakat Saya Tetapi Bisa Nggak Dirubah Kata Katanya Dirubah Atau Ditambahin Nggak Bisa Juga Sih Karena Gini Nggak Bisa Juga Karena Terjemahan Itu Harus Sesuai Dengan Aslinya Gitu Iya Itu Makna Bisa Diubah Nggak Bisa Dari Segi Makna Itu Tidak Bisa Diubah Bu Rasmi Tidak Bisa Diubah Tetapi Suku Kata Atau Bahasa Atau Kosa Kata Di Setiap Negara Itu Berbeda Beda Bu Rasmi Kan Gitu Iya Kan Nah Maksud Saya Secara Umum Adalah Apakah Terjemahan Itu Bisa 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 Dirubah Terjemahan 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 Menurut Kosa Kata Dan Kata Cara Bahasa Di Suatu Negara Bisa Berarti Bisa Nggak Diubah Terjemahan Itu Sesuai Dengan Perkembangan Negara Diubah Itu Tidak Bisa Tadi Saya Bilang Disempurnakan Supaya Lebih Tepat Itu Bisa Oke Apakah Disempurnakan Itu Sudah Diubah Yang Tidak Yang Awalnya Tidak Sempurna Dan Ditambahkan Jadi Sempurna Tidak Harus Menambah Tidak Harus Menambah Hanya Saja Ibaratnya Gini Contoh Bahasa Indonesia Dengar Ini Kak Ulan Simak Juga Ini Bu Rasmi Jawabannya Arti Kata Dari Contohnya Esa Gitu Ya Bisa Diartikan Dia Satu Bisa Diartikan Dia Suci Jadi Kalau Untuk Kita Lari Kepembahasan Agama Itu Lebih Tepatnya Dipakai Suci Ataupun Esa Lebih Cocoknya Suci Daripada Satu Gitu Oke Untuk Kepembahasan Agama Oke Berarti Terjemahan Itu Bisa Direvisi Enggak Bu Rasmi Direvisi Kan Diubah Enggak Bisa Enggak Bisa Oke Boleh Saya Kalau Memang Gimana Dek Risa Gimana Boleh Saya Masuk Masuk Silahkan Oke Begini Dalam Kekristina Itu Eh Jangan Lari Keiman Bukan Dalam Kekristina Jangan Membuyar Begini Oke Secara Umum Jangan Lari Keiman Saya Tidak Bahasa Iman Disini Eh Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Saya Tidak Bicara Masalah Iman Disini Ini Secara Umum Ini Bang Inspirasi Kalau Jangan Larikan Keiman Oke Saya Pribadilah Begitu Oke Revisi Kenapa Kitab Suci Itu Bisa Direvisi Karena Kitab Suci Kan Bisa Digunakan Semua Bahasa Bisa Diterjemahkan Semua Bahasa Jadi Bahasa Bukan Menjadi Patokan Karena Bahasa Itu Bisa Digunakan Dimana Saja Kenapa Bisa Berubah Karena Sesuaikan Dengan Zaman Nah Kenapa Bisa Berubah Berarti Bisa Diubah Terjemahan Iya Kalau Terjemahan Bisa Dirubah Yang Peti Makna Oke Sudah Itu Saja Yang Saya Minta Itu Saja Yang Saya Minta Oke Cukup Cukup Bu Rasmi Terjemahan Bisa Enggak Dirubah Bu Rasmi Terjemahan Bisa Enggak Dirubah Lagi Berarti Bu Rasmi Apstain 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 Artinya Mundur Dari Perdiskusian Di Disqualifikasi Dia Disqualifikasi Bu Rasmi Dia Bukan Mundur Cuman Kan Gini Oh Gimana 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 Mungkin Gini Gimana Gimana Pemikiran Rasmi Berbeda Betul Sepakat Saya Sepakat Pemikiran Kita Berbeda Beda Kalau Dibilang Tadi Apa Namanya Oke Kita Ulang Kita Ulang Sama Kaolan Kita Ulang Firman Tuhan Adalah Kitab Suci Kata Kaolan Benar Apakah Kitab Suci Bisa Diubah Tidak Bisa Karena Betul Tidak Bisa Karena Sudah Paten Firman Tuhan Tidak Bisa Diubah Apalagi Bercampur Dengan Perkataan Manusia Itu Tidak Bisa Bukan Kitab Suci Lagi Namanya Kan Gitu Ya 100% Kitab Cuci Itu Betul Betul Murni 100% Firman Tuhan Yaitu Perkataan Tuhan Apakah Terjemahan Adalah Firman Tuhan Kata Kaolan Tadi Kata Kaolan Tadi Sorry Apakah Terjemahan Bisa Direvisi Atau Diubah Bisa Karena Saya sepakat Apa yang Dibilang Resta Karena Perkembangan Bahasa Itu Contoh Gini Ya Gimana Gimana Terjemahan Kita Ini Kita Bicara Terjemahan Kita Bicara Terjemahan Contoh Contoh Kita Bikin Ini Dulu Kita Bikin Peribahasa Duk Kalau Kaolan Mengatakan Terjemahan Bisa Dirubah Sepakat Terjemahan Tidak 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 Bantah Contoh Seperti Kita Bikin Tulisan Kang Guru Kang Guru Terus Terjemahannya Itu Kan Setiap Kata Kata Itu Kan Berbeda Benar Betul Betul Artinya Terjemahan Itu Bisa Diubah Nah Itu Dia Jadi Kan Kalau Terjemahan Bisa Diubah Iya Saya Sepakat Memang Benar Iya Dan Saya Pun Tidak Bantah Kaulandar Tadi Saya Tidak Bantah Semua Narasinya Kaulandar Saya Tidak Bantah Gitu Oke Kita Lanjut Terjemahan Bisa Dirubah Kitab Suci Adalah Firman Tuhan Yang Tidak Bisa Diubah Terjemahan Bisa Diubah Sesuatu Yang Namanya Kitab Suci Itu Tidak Bisa Diubah Kan Gitu Iya Kan Kata Kata Apa Yang Ada Di Dalam Kitab Suci Itu Tidak Bisa Diubah Yaitu Firman Tuhan Segala Sesuatu Yang Bisa Diubah Itu Bukan Kitab Suci Namanya Kan Gitu Sesuatu Yang Diubah Bukan Dikatakan Kitab Suci Kan Gitu Ya Baik Ditambahin Ataupun Dikurangi Ini Dari Kitab Suci Kan Gitu Nah Terjemahan Terjemahan Bisa Ditambah Bisa Dikurangi Sesuai Dengan Perkembangan Bahasa Kan Gitu Nah Bibelnya Kak Olan Terjemahan Bukan Ya Terjemahan Dan Firman Tuhan Firman Tuhan Kalau Kak Olan Mengatakan Terjemahan Dan Firman Tuhan Firman Tuhan Kan Gak Bisa Dikurangi Tuhan